Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau buat bolu susu kental manis Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah 45 gram gula pasir Setengah sendok teh emulsifier, disini saya pakai SP Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet Setengah sendok teh vanila Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kaku Setelah adonan mengembang dan putih seperti ini Matikan mixernya Saat adonan diangkat dengan spatula Adonannya udah gak jatuh lagi Tandanya adonannya udah kaku dan selesai dimixer Kemudian siapkan saringan Lalu masukkan 100 gram tepung terigu Setengah sendok teh baking powder Lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil Aduk perlahan sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 80 ml susu kental manis Aduk kembali sampai merata Setelah tercampur rata, masukkan 100 gram margarin yang sebelumnya udah dilelehkan Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk Kalau margarin udah dimasukkan semua Pastikan pengadukannya sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan Supaya nanti adonannya ini gak bantet saat dimasak Setelah selesai, ambil sedikit adonannya Lalu masukkan ke dalam wadah kecil Masukkan secukupnya pasta coklat ke dalam wadah kecil Aduk sampai tercampur rata Siapkan loyang, olesi dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu Kemudian tuangkan semua adonan ke dalam loyang Loyang yang saya pakai ini diameter 16 cm Ratakan adonannya dengan spatula Tuangkan adonan coklat di bagian atasnya seperti ini Gunakan tusuk sate untuk membuat motifnya Hentakan loyangnya beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Ini dikukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain ya Setelah 25 menit, ini bolunya udah mateng Kemudian angkat dari kukusan Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Kemudian keluarkan bolu dari loyangnya Ini dia, bolu susu kental manisnya udah jadi Hasilnya cantik banget Ini saya potong dulu Bagian dalamnya itu seperti ini Bolunya ini lembut Nggak kempes sama sekali Saat dimakan, bolunya ini terasa lembut Nggak buat seret di tenggorokan Rasanya enak sekali Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat ya